Terima kasih rekan-rekan pers hari ini di tempat yang sangat bersejarah di kebagusan rumah kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri tempat ini menjadi saksi kekuatan arus bawah ketika PDI saat itu berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter maka rapat-rapat partai diadakan di tempat ini mengapa? karena tidak ada satu hotel pun yang berani mengizinkan rapat PDI di dalam kepemimpinan Orde Baru maka di tempat yang bersejarah ini dilakukan suatu spirit yang sama ketika saat ini kita menghadapi watak demokrasi yang mencoba dibacak oleh kekuasaan demokrasi yang diintimidasi dan dengan tebaran bansos dan untuk itu dari kebagusan ini kami meyakini bahwa kekuatan arus bawah, kekuatan rakyat akan melawan berbagai bentuk penyimpangan demokrasi menyelamatkan suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan untuk itu Ibu Mega berserta keluarga didampingi Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani dan seluruh keluarga besar beliau Mas Pramono Anung dan Rano Karno telah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk memilih semoga dari Indonesia wahir pemimpin-pemimpin yang merakyat pemimpin yang visioner pemimpin yang punya kemerdekaan dan kedaulatan untuk membela rakyat bukan membela elit kekuasaan yang mencoba mempertahankan kekuasaannya untuk itu kalau ada pertanyaan dipersilakan dari monitoring tiga hari yang lalu itu menunjukkan optimisme meskipun di beberapa wilayah BD Perjuangan mencoba dikepung tetapi kami menyatu dengan kekuatan rakyat sehingga dari target-target yang ditetapkan oleh DPP BD Perjuangan secara overall untuk mencapai kemenangan 54% itu bisa semoga bisa dicapai ya termasuk seluruh Indonesia bahkan Aceh, Bengkulu itu kami bisa menangkan di Papua apalagi tadi sambil bercanda Ibu Mega mengatakan kepada Pak Pramono Anung pokoknya nanti setiap hari saya akan menanam pohon di taman-taman di Jakarta karena Ibu Mega memberikan oksigen kehidupan melalui hobi beliau untuk menanam merawat tanaman, merawat pertiwi, membersihkan sungai melakukan suatu politik tata ruang yang membuka ruang-ruang publik sehingga rakyat Jakarta akan hidup jauh lebih bahagia karena lingkungannya seperti kota Surabaya di bawah sentuhan Ibu Risma Pak Senggir, untuk monitoring Jawa Tengah seperti apa Pak Senggir? sedang kami lakukan terus-menerus Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat di Boyolali, Bung Roni memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan di Solo beberapa upaya-upaya untuk menyuap rakyat dengan Bansos berhasil digagalkan melalui patroli bersama antara rakyat yang cinta demokrasi rakyat yang tidak ingin suaranya terbeli itu kemudian bersatu untuk mengawal suara rakyat tersebut kalau Jakarta ada optimis apa putar? kami optimis dengan melihat data yang terakhir pergerakan dari seluruh kelompok civil society relawan dan Jakarta ini masyarakatnya sangat cerdas Mas Pra menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan misalnya ada seluruh gubernur di Jakarta dimulai dari Bang Yos, Bang Voke, kemudian Ahok, Anies Baswedan semua bersatu dan persatu paduan ini menunjukkan Mas Pra adalah pemimpin yang mampu merangkul seluruh komponen maka kami mengucapkan terima kasih juga atas dukungan dari seluruh relawan Mas Anies Baswedan Pak Ahok, ya semua bergerak saat Presiden Prabu memberikan endorsement secara langsung ya dalam video Kementerian Bantan dan juga Jawa Tengah itu APDIP tanggapannya seperti apa Mas Aspo? apakah tetap optimis intinya pasangan yang diusung ke APDIP akan terpenang gitu di daerah itu? ya kami percaya bahwa kekuatan yang didukung oleh seluruh segenap elemen bangsa seperti Mas Pram dan Mas Rano mampu mengalahkan berbagai endorsement-endorsement yang sifatnya orang per orang karena kekuatan rakyat itulah inti dari demokrasi dan inilah yang harus kita selamatkan ya cukup ya, terima kasih selamat menikmati